Aloha Besti, kali ini ikutin Anwar dan Ences yuk, buat keliling nemuin jajanan menarik di kawasan Buaran, Jakarta Timur. Anwar dan Ences bakalan datengin salah satu roti gulung yang super viral di media sosial. Ini dia Besti, roti gulung Ayana. Penasaran gak sih sama rasa roti gulung ini? Yuk mari Besti, kita intip aja yuk cara buatnya. Halo, rotinya gini. Halo Ibu, ini viral loh. Oh my God. Halo Pak, yang paling enak apa? Pisang coklat keju. Mau, pisang coklat keju mau gak? Pisang coklat keju boleh-boleh gak apa-apa. Duren ada? Duren ada durian, aku mau doang ini durian Bu. Yaudah Ibu, tolong buatin yang pesanan kita ya. Ini punya siapa nih? Oh ini banyak. Ini pisang nih, maaf ambil Pak. Oh my gosh. Oh dia konsepnya garing gitu loh guys. Pisang keju. Bapak ini kita cobain ya. Makasih ya Pak. Makasih. Seru banget. Seru banget. Mari guys, roti gulung. Roti gulung ini terbuat dari lapisan kulit roti dan rotinya Besti. Untuk rotinya sudah dikukus dulu biar gak keras dan jadi lentur. Langsung kita olesin selai coklat ke rotinya sampai merata. Masukin pisang, lalu gulung sampai pisangnya bener-bener ketutup ya Besti. Nah kalau udah ketutup kayak gini, biar gak lepas-pas digoreng, ditambah lagi pakai kulit roti yang dilem pakai tepung terigu. Tujuannya biar semua lapisan roti gak lepas. Untuk isiannya ada pisang coklat keju, kebab, dan juga durian. Aduh-duh-duh-duh, ini sih dijamin endol-surendol Besti. Nah kalau udah jadi kayak gini, tinggal masukin gulungan roti ke dalam penggorengan yang berisi margarin. Goreng sampai kecoklatan. Tinggal tambah topping sesuai kesukaan Besti. Kalau yang pisang, kita belah dulu. Lalu ditambahin selai coklat dan juga keju. Kalau yang kebab, ditambahin saus dan juga mayonnaise. Nah kalau yang durian, tinggal dibelah aja Besti. Aduh-duh, ini sih endol-surendol-surendol. Ngenah! Roti gulung! Ini ternyata aku tuh penasaran ini roti gulung tuh gimana sih. Ini yang ini ya guys, yang kebab. Bismillahirrahmanirrahim. Roti gulung kebab ya. Udah ada mayonnaise, ada sausnya di atas. Mari mam. Di dalamnya ada smoked beef. Ada daging kebab itu yang kata di suwir-suwir gitu loh guys. Di siris. Dalamnya padat. Ada roti sama mereka yang kayak roti garing. Roti goreng diisi lagi sama mereka. Garing, renyah, wangi ya. Hmm. Jadi aku tuh penasaran sebenarnya dalamnya tuh apa sih roti gulung ini. Ternyata itu roti. Roti dalam roti. Gimana ya guys ya. Jadi itu rotinya ada yang hijau, ada yang putih. Mereka digunting-gunting kecil gitu. Semacam kayak... Apa namanya? Memanjang. Kirisan roti memanjang gitu sama mereka digulung pake... Yang namanya adalah slice, apa? Beef slice gitu tuh. Beef slice kebab, you know. Jadi yang warna-warni, yang hijau. Yang itu dia tuh roti sebenarnya guys. Roti pandan. Kenapa dia bisa renyah? Karena tadi tuh digorengnya dia pakai margarin. Jadi lebih kering pasti ya. Varian kebab ini sih bikin lidah anwar dan encas ketagihan. Dalam sehari, roti gulung ayana bisa ngabisin 250 roti lho Besti. Aduh-duh-duh, pantes aja viral. Ini yang durian? Durian ya. Ini tuh di belah tuh sama dia. Ih bener. Jadi aku mau ngunjungin sama kalian yang tadi Kak Ju sudah ngejelasin ya. Nice. Yuk guys, mari mam. Yang suka banget sama durian, kalian wajib banget ngecobain varian durian. Kayak SDLR ya, ini rasanya. Bener. Ini sebenernya kayak kita makan roti, sarapan, pagi-pagi dipakein jam. Karena sebenernya tuh kayak... Selai ya. Ya, dipakein selai guys ya. Dipakein selai. Terus, karena prosesnya aja menurut aku yang beda ya kan. Iya. Tapi kalo dipanggang, hampir sama. Ya kan? Kalo ini jadi modelannya kayak jajanan-jajanan depan SD. Roti. Biasanya orang kayak begini tuh memanfaatkan sisa roti yang udah gak terpakai. Iya bener. Ya. Dibuat aja sama mereka seperti ini. Jadi olahan yang memang enak dan dikasih pasta-pasta rasa-rasa ya. Don't die. Iya. Sangat very-very crispy guys. Lembutnya roti dan nikmatnya selai durian bersatu padu memanjakan lidah. Ternyata, oh ternyata, roti gulung ini udah jualan selama 18 tahun dengan cita rasa yang gak kaleng-kaleng. Kalo ini agak meriah ya guys ya. Wow. Konsepnya penuh dengan keramaian duniawi ya. Ini dia coklat. Ada keju, coklat. Oh my god. Ini dipotong-potong. Kalo ini pisang isinya guys. Oh iya. Sama abangnya memang dipotong. Gimana gak viral? Rotinya beneran seenak itu. Nah kalo yang ini beda dari yang lainnya Bestia. Dia isinya real, dia pake pisang. Dan dia lebih kayak roti gulung kalo misalkan berangkat ke Medan. Dan dia suka ada tuh roti-roti yang apa namanya? Roti Medan. Iya bener. Yang dalamnya tuh keju. Terus ini ada pisangnya, digulung-gulung pake adonan. Tuh guys. Tuh Nek. Tuh ya. Leng-lehan keju dan coklatnya bikin lidah Anwar dan Ences gembira. Kayak ini aku suka ya. Walaupun harganya murah. Tapi aku suka coklat buat taburan sama keju nih. Kayak molen ya. Enak. Nah untuk pemilihan pisangnya juga ini pisang uli ya. Enak ya betul. Enggak lembut. Bulen. Bulen bener. Tiga lapis roti. Merah, putih, hijau sama coklat. Buat Besti yang penasaran cobain. Cus langsung aja melaju. Harganya juga murah meriah. Ramah di kantong Besti. Besti alhamdulillah ini udah abis roti ayana-nya ya. Roti gulung ayana. Dan sekarang kita akan memberikan rating. Untuk roti gulung ayana yang ada di buaran. Dari 1 sampai 10. Kita rasa rating. Ratingnya adalah... 9. Yes. Wajib banget cobain kalo yang mampir kemari ya. Kita lagi bikin lapar. Upload.